Hai guys, hari ini saya dan kawan-kawan dari Kalimantan Indonesia mengunjungi BNN Jadi langsung ditemui oleh kepala BNN-nya, Komjen Polisi Petrus Dan sekarang beliau bertugas di sini, mudah-mudahan kita berharap bahwa pengguna narkoba maupun bandar narkoba juga berhitung berhadapan dengan General Bintang 3 ini Sogan beliau sekarang, World on Drugs Terima kasih telah menonton! Kita harus bersama-sama dengan Ikatan Motor Indonesia ini untuk meningkatkan dan mendukung program daripada Ikatan Motor Indonesia sehingga program yang disampaikan oleh Pak Ketua ini adalah Indonesia juara, bebas narkotika, langit biru, dan tertib lalu lintas Terima kasih Halo Bapak! Selamat datang Bapak di SNS Radio Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Tetap sehat Alhamdulillah Bapak, bagaimana kabar keluarga Pak? Semua baik-baik saja Alhamdulillah dalam suasana Yang masih horor Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita melihat dunia yang dinamis ini Pak Yang di dalamnya ini emang banyak banget milenial Dan sekarang ada lagi gen Z yang rentan dengan narkoba Pak Menurut Bapak bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi hal tersebut nih Pak? Ya memang persoalan penyalahan guna narkoba ini adalah persoalan kita semua Bukan hanya BNN, bukan hanya kepolisian, bukan hanya kami yang di Senayan Kita semua memilih tanggung jawab yang besar dari hal ini Karena ini menyangkut masa depan bangsa Menyangkut masa depan generasi muda kita Apalagi kita tahu bahwa Indonesia menjelang ulang tahun yang ke-100 Ya ulang tahun emas pada tahun 2045 Kita memiliki bonus demografi Jadi mana generasi muda kita jumlahnya sangat besar Hampir 80 juta nanti pada tahun 2030 Sehingga kalau kita tidak jaga anak-anak muda ini Maka akan berdampak daripada penyalahgunan narkoba ini Dulu sebelum teknologi maju Kita masih agak mudah mengawasinya Tapi begitu teknologi yang semakin Seperti sekarang ini kita agak sulit Karena kita tidak bisa setiap hari mengontrol Apa yang anak-anak kita baca, lihat dalam genggaman handphonenya Sehingga sekarang ini informasi atau global informasi itu masuk sampai ruang ruang pribadi kita yang tidak bisa kita cegah Nah pengaruh-pengaruh gaya hidup modern Gaya hidup Apa namanya Atau ya Jangan sampai merusak generasi muda Kalau tidak pakai narkoba Jadi sebetulnya slogan-slogan yang dibangun adalah menyentuh apa yang mereka takutkan Yaitu dalam terpenting pengakuan Ya sosial life Anak-anak kita kan sekarang tenderung ingin diakui lingkungannya Sehingga harus ikut arus dalam lingkungan itu Nah lingkungan itu yang harus diceritakan Lu kuno lu Orang dulu lu pakai narkoba Alah jadul lu Mas gini hari masih pakai narkoba Itu yang diubah ya Harus diubah Apalagi tadi Bapak ngomongin soal sosial media Yang mungkin sekarang susah dikontrol Tapi mungkin Bapak punya tips untuk anak muda Untuk pendengar SNS Radio juga Gimana sih biar kita bisa sehat menggunakan teknologi dan juga sosial media Karena kalau kita lihat ya sosial media Bapak followersnya banyak Salah kita juga Jadi simak, lihat apa yang ada Tapi ambil yang baik-baik saja Dan tidak boleh langsung latah Ikut langsung menyebarkan Share-nya Karena menurut saya Kalau kita ikut menyebarkan Maka kita ikut juga memiliki dosa Daripada akibat daripada Penyebaran informasi Yang dalam tertentu Kebenarannya Apalagi bisa mengurubah Amperkelompok Atau bisa merusak Pikiran orang-orang yang mudah Dirusak mindset-nya pikirannya Jadi Kita selektif Dan kita harus berbagi yang baik-baik Ya kalau ada Ibu info baik Nah kita harus dibagi Misalnya penjelasan tentang Hati-hati Di sana ada Mau gempa Di sana ada Banjir Itu baik Itu wajib disebarkan Tapi kalau ajakan Untuk Hal-hal yang tidak berbeda negatif Radikalisme Atau ajakan Demontrasi Atau Tulisan yang Tenderung memfitnah Ya Menuding pemerintah negatif Menuding begini Itu boleh baik Langsung di delete saja Oke Kalau itu tidak ada manfaatnya Bijak bersosial media Iya Betul Oke terakhir Bapak Di sini kan di BNN ini sedang menggaungkan war on drugs Pak Siapkah Bapak berperang bersama kita dalam melawan narkoba nih Pak Dan kalau berandai-andai Hukuman apa sih yang paling tepat untuk bandar Kayak hukuman 20 tahun kah? Seumur hidup? Atau hukuman mati? Ya jadi Jadi justru saya mengajak perang kepala BNN tadi Bapak ini Jadi BIMI Mengajak SBA Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Dengan berbagai macam pergiatan yang melibatkan Anak-anak muda Saya mengajak Kepala BNN dan seluruh jajannya Mari kita perang bersama Nah Kemudian hukuman apa yang paling pantas? Menurut saya hukuman mati yang paling pantas Hukuman mati Langsung ya? Lagi bandar Walaupun kita Sangat menghindari hukuman mati itu Hukuman seberat-beratnya Menurut saya Kalau memang itu sangat bandar-bandar besar Itu Maksimum Hukuman mati Minimum seumur hidup Ada batasnya ya? Kakek terima kasih Bapak sudah datang ke SNS Radio Jaga sehat terus Dan juga jaga salam utak luar ke Pak ya Ya Untuk berapa Am? 5 bidadari Dan 3 Oke guys Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Kalian bisa tahu juga Apa nih Pak? Ini Oke boleh Pak Indonesia juara Bebas narkoba Kemudian Taat Berlalu Lintas Dan Langit Biru Langit Biru Langit Biru itu Terima kasih Bapak Hantena Biru Ya Hantena Biru Oke Terima kasih Bapak Dan juga SNS Radio Jangan lupa untuk dengerin terus ya Sobat Cegah Dan buat kamu yang mau streaming Jangan lupa streaming terus Di CegahNarkoba.bnn.crypt.id Dan jangan lupa untuk apa? War on Drugs War on Drugs War on Drugs War on Drugs Terima kasih